Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu masalah pada kulkas dua pintu adalah bagian bawah tidak dingin. Seperti pada video, kulkas dua pintu Samsung ini tidak dingin di bagian penyimpanan bawahnya. Jadi terasa hangat, padahal indikatornya berada pada optimal. Saya geser pun ke coldest suhunya tetap tidak dingin. Kali ini dua logo akan memberikan cara mengatasinya. Terlebih dahulu kita menganalisa penyebabnya. Pada bagian pengatur suhu, ketika digeser maka terasa macet. Ini berarti terdapat bunga es di evaporator yang menahannya. Kita membuka semua komponen yang berada di ruang freezer ini. Agar kita bisa membuka plastik penutup evaporator sekaligus melihat kondisi kipas anginnya. Kita buka dulu penutup lubang skrupnya. Ini ada dua buah. Cungkil dengan memakai obeng minus. Lalu kita buka dengan menggunakan obeng plus. Setelah skrup dilepas, tarik plastik penutup. Lakukan dengan hati-hati karena terdapat kipas angin yang menempel pada bagian plastik. Dan kabelnya tersambung ke belakang dekat evaporator. Jadi kalau dipaksa, ada kemungkinan kabelnya bisa putus. Terlihat bunga es menumpuk. Dan inilah kabel kipas angin. Kerusakan kipas juga bisa membuat bagian bawah kulkas dua pintu tidak dingin. Untuk kulkas ini, kipas anginnya masih bagus. Karena sebelum dibuka tadi, terdengar suara derungan putaran kipas anginnya. Kita lalu melepasnya. Nah, Anda bisa lihat model dan ukuran kipasnya. Selanjutnya kita lihat bunga es menutupi evaporator. Sepertinya ada kegagalan pada heaternya. Sehingga proses pencairan bunga es tidak berlangsung. Nanti kita akan cek. Selanjutnya kita cairkan dulu semua bunga esnya. Bunga esnya cukup tebal ya. Pencairan bunga es bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu menggunakan kipas angin atau menyeramnya dengan air. Saya menggunakan kipas angin saja. Mungkin butuh waktu sekitar 20 menit. Ini terlihat mulai mencair bunga esnya. Lalu mulai terlihat komponen yang ada di dekat evaporator. Saya tidak menggunakan cara kedua yaitu menyeramnya dengan air. Karena tidak ingin wadah limba air di belakang menjadi penuh oleh tambahan air tadi. Cukup bunga es tadi saja yang mencair. Di wadah limba air ini juga kita perhatikan. Jika tidak ada tetesan air yang jatuh berarti saluran pembuangan ada yang tersumbat. Yang bisa menyebabkan juga bunga es terjadi. Sekarang semua bunga es sudah hilang. Di sini terlihat komponen yang ada di dalam freezer. Yaitu ada saluran evaporator. Ada expansion valve. Sensornya. Dan heater. Jadi di dalam freezer terjadi siklus di mana evaporator menerima refrigeran dengan suhu rendah sehingga panas akan diserap. Saat panas hilang, suhu akan turun dan freezer menjadi dingin. Pada suhu tertentu di mana terjadi bunga es, sensor akan mendeteksi, dan beralih ke relay untuk tahap selanjutnya. Yaitu terjadi proses pencairan bunga es. Heater akan memenaskan bunga es, lalu mencair. Siklus inilah yang terus berulang terjadi dalam freezer, sehingga tidak ditemukan bunga es. Jadi kalau bunga esnya tidak cair, artinya masalah di heaternya. Karena kulkasnya masih baru, saya pikir heaternya belum rusak. Saya coba perkuat saja semua sambungan kabelnya. Karena beberapa kejadian yang saya alami, ada soket yang tidak tersambung. Akibatnya terjadi kegagalan fungsi. Saya perkuat saja semua sambungan kabelnya. Nanti kita coba dulu ya. Komponen lainnya yang perlu diperhatikan adalah sensor suhu atau thermofuse. Penempatan sensor suhu biasanya melekat di pipa evaporator. Kalau ini rusak, maka pembacaan suhu tidak akurat, dan akan mengacaukan siklus tadi, yaitu siklus beku dan mencairkan. Pastikan juga mengeceknya ya, kemudian menempelkannya kembali ke posisi semula. Selain pemeriksaan di bagian evaporator dalam freezer, perlu juga diperiksa pada bagian kompresor yang ada di belakang kulkas Samsung ini. Saya mencari timernya atau thermostat, tetapi tidak ketemu. Oh iya, bagian ini yang saya periksa adalah sepertinya bagian terminal atau overload yang menghubungkan listrik ke kompresor. Pada umumnya, semua memiliki tiga buah pin. Masing-masing pin memiliki fungsi tersendiri, jadi jangan sampai salah saat penyambungan dan tidak boleh terpukar. Setelah mengecek semua komponen, sepertinya semua masih berfungsi. Lanjut dengan melakukan pengetesan dengan menyalakan kulkas. Plastik dipasang kembali. Terlebih dahulu, sambungkan kabel kipas angin ke bagian soket listrik di dinding dekat evaporator. Lalu, dorong plastiknya ke dalam. Pastikan semua soket kabel terpasang. Nah, setelah menunggu sekitar 1 jam, kulkas sudah mulai dingin. Pada bagian atas sudah ada uap dingin terlihat. Kita buka pada bagian bawah juga suhunya sudah dingin. Berarti udara dari freezer sudah tidak tersumbat lagi. Sepertinya kerusakan heater dikarenakan soketnya ada yang longgar. Karena sampai video ini dibuat sekitar sebulan dari perbaikan, kulkasnya tidak pernah bermasalah kembali. Oh iya, silahkan dicoba kalau mengalahin masalah yang sama. Sekian dari dua logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!